Tanya, saya akan mengungkapkan suatu peribahasan itu, ya? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan tanggapannya terkait diri yang dilaporkan oleh Relawan Prabowo Mania 08, di mana Hasto dituding melegitimasi isu terkait Prabowo yang menampar Wakil Menteri Pertanian. Hasto justru memberikan reaksi santai atas pelaporan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Hasto saat ditemui di kawasan Bogor, Jawa Barat pada Kamis 21 September 2023. Dengan tersenyum, Hasto mengaku heran mengapa pernyataannya dianggap melegitimasi dari isu Prabowo menampar Wakil Menteri. Padahal menurutnya, pernyataannya itu hanya mengutip peribahasa saja. Hasto menyebut bahwa pernyataan itu keluar seusah ditanya oleh awak media mengenai adanya isu tersebut. Meski begitu, ia mempersilahkan jika ada pihak yang tetap ingin mempolisikannya. Hasto menegaskan bahwa dirinya akan taat hukum. Diketahui sebelumnya, relawan Prabowo Mania berencana akan melaporkan Hasto karena dinilai ikut menyebar hoax Prabowo menampar Wamentan. Ketua Umum Prabowo Mania 08, Emmanuel Ebenezer atau Noel, menyatakan rencananya Hasto Kristianto bakal dilaporkan kepada Skripolri pada pekan depan. Noel menilai bahwa saat Hasto berbicara di depan awak media seolah melegitimasi isu Prabowo menampar Wament. Padahal isu tersebut dipastikan tidak benar. Noel mengingatkan bahwa isu Prabowo menampar seorang Wament telah dipantah oleh Presiden Jokowi hingga Kementerian Pertanian. Bahkan ia telah mengubungi langsung Wamentan Harvig Hasnul Kalbi dan yang bersangkutan telah membantah adanya kekerasan tersebut. Ya, tiada asap tanpa api kalau mau diproses hukum. Itu kan peribahasa kita. Jadi jadikan ditanya, saya kan mengukapkan suatu peribahasa. Ya, monggo kita akan mengukap pada hukum. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!